Sebenarnya, apa sih kelebihan dan kekurangannya burung perucukan yang memiliki tipe panas ini? Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang burung perucukan yang memiliki tipe panas, teman-teman. Untuk burung perucukan yang memiliki tipe panas ini, dalam segi kicauannya lebih cenderung sering mengeluarkan suara variasi dibandingkan dengan suara ropelannya, teman-teman. Maka jangan heran kalau burung perucukan yang teman-teman pelihara jarang mengeluarkan suara ropelan. Karena burung perucukan yang memiliki tipe panas ini lebih cenderung selalu mengeluarkan suara variasinya, teman-teman. Entah itu suara cuklik-cuklik dengan gaya menggaruda, ataupun suara kicauan variasi lainnya. Dan bahkan, burung perucukan yang memiliki tipe panas ini lebih sering selalu mengeluarkan suara cerecetan, yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, teman-teman. Untuk burung perucukan yang memiliki tipe panas ini, jika kita salah dalam melakukan perawatannya, burung perucukan ini akan mengalami ciak ekor. Karena akibat dari emosi yang tidak terbendung, dan juga tidak tersalurkan pada burung perucukan yang lainnya, teman-teman. Maka saran dan masukan dari saya, untuk burung perucukan yang memiliki tipe panas ini, kita harus bisa meredam emosinya, dengan cara perawatan yang benar, teman-teman. Lalu, bagaimana cara kita untuk merawat burung perucukan yang memiliki tipe panas ini? Nah, dalam segi pengembunannya, tentunya berbeda dengan burung perucukan yang memiliki tipe dingin. Untuk burung perucukan yang memiliki tipe panas ini, kita keluarkan burung perucukan ini jam 5, teman-teman. Untuk melakukan terapi pengembunan, dan kalau bisa, burung perucukan yang memiliki tipe panas ini, pada saat kita melakukan pengembunan, kita semprot sedikit, teman-teman. Yang bertujuan untuk meredam emosi pada burung perucukan yang memiliki tipe panas ini, maka burung perucukan yang memiliki tipe panas ini akan lebih terbiasa dengan emosi yang standar, teman-teman. Dan pada saat melakukan pengembunan ini, untuk ulat hongkongnya, jangan diberikan dulu, teman-teman. Kita cukup memberikan 2 ekor jangkrik saja. Dan untuk buah-buahannya pada saat melakukan pengembunan ini, buah yang kita pakai yaitu pepaya, teman-teman. Karena itu lebih baik untuk burung perucukan yang memiliki tipe panas ini, agar emosi pada burung perucukan yang memiliki tipe panas ini tidak berlebihan, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi untuk burung perucukan yang memiliki tipe panas ini, untuk settingan pengembunannya seperti ini, teman-teman. Tujuannya agar pengembunan sambil disemprot sedikit air, dan dari segi pakannya kita setting untuk burung perucukan yang tipe panas ini, maka dengan ini dijamin emosi pada burung perucukan tipe panas ini akan stabil, tidak akan melalui dari ambang kestabilan, teman-teman. Dan di samping itu, terapi ini juga agar burung perucukan yang memiliki tipe panas ini, agar mau ngeropel. Walaupun variasi suara kicauannya sering dia keluarkan, namun jika kita sering melakukan settingan dari pengembunan ini, maka untuk burung perucukan yang memiliki tipe panas ini, dalam segi kicauannya akan seimbang dengan peropelan, teman-teman. Nah, dari keseimbangan ini, maka burung perucukan akan berubah menjadi burung perucukan yang memiliki kicauan satu nafas. Nah, dari situlah keistimewaan burung perucukan yang memiliki tipe panas ini, teman-teman. Tapi, itu pun kalau burung perucukan yang memiliki tipe panas ini sudah seimbang dalam kestabilannya. Lalu, untuk jam tujuhnya, kita lanjut untuk melakukan mandi pagi. Nah, dalam proses mandi pagi ini, untuk burung perucukan yang memiliki tipe panas ini, usahakan dalam proses mandinya, kita berikan mandi pagi dengan basah kuyuk, teman-teman. Karena mandi pagi adalah salah satu untuk meredam gangguan mental, ataupun gangguan emosi, teman-teman. Yang tadinya burung perucukan ini selalu emosi, maka dengan melakukan terapi mandi pagi dengan basah kuyuk, burung perucukan ini akan meredam emosinya, teman-teman. Jadi, sangat bermanfaat sekali untuk burung perucukan yang memiliki tipe panas ini, kita berikan mandi pagi dengan basah kuyuk, teman-teman. Lalu, setelah itu, kita lanjut untuk melakukan penjemuran. Nah, untuk burung perucukan yang memiliki tipe panas ini, dalam penjemurannya, jangan terlalu lama durasinya, teman-teman. Cukup kita berikan penjemuran selama 30 menit. Itu sudah lebih dari cukup. Karena jika kita menjemur burung perucukan yang tipe panas ini lebih dari 30 menit, maka burung perucukan yang memiliki tipe panas ini akan kembali emosi lagi, teman-teman. Dan emosi yang berlebihan pada burung perucukan itu akan mengakibatkan cabut bulu atau ciak ekor. Dan bahkan, burung perucukan yang kalian pelihara akan menjadi burung perucukan kanibal, teman-teman. Maka dari itu, saran dan masukan dari saya untuk burung perucukan yang tipe panas ini, kita berikan penjemuran cukup sampai 30 menit saja. Jangan sampai lebih dari 30 menit, teman-teman. Nah, setelah kita melakukan penjemuran, kita berikan 2 ekor jangkrik dan gantungkan di tempat biasanya, teman-teman. Jadi, untuk burung perucukan yang memiliki tipe panas ini, dalam segi EF-nya, cukup kita berikan hanya 2 ekor jangkrik. Untuk ulat hongkongnya, jangan kita berikan, teman-teman. Dan untuk buah-buahannya, tetap kita berikan buah pepaya ataupun mentimun. Karena itu sangat baik sekali untuk burung perucukan yang tipe panas, agar emosi pada burung perucukan tidak melalui dari ambang kestabilan, teman-teman. Lalu, untuk di sore harinya, tidak ada penjemuran dan juga tidak ada mandi pagi, teman-teman. Namun, untuk proses mandinya, kita ganti menjadi mandi malam, yaitu jam 7.30, kita berikan terapi mandi malam, teman-teman. Karena manfaat mandi ini sangat bermanfaat untuk meredam gangguan mental atau gangguan emosi pada burung perucukan. Bahkan, terapi mandi malam ini jauh lebih baik dibandingkan dengan mandi pagi, teman-teman. Itu dalam segi meredam gangguan emosinya. Namun, dalam kesehatannya, itu jauh lebih bagus untuk mandi pagi. Jadi, pada intinya, burung perucukan yang memiliki tipe panas ini, kita berikan mandi pagi dan juga kita berikan mandi malam, teman-teman. Lalu, setelah kita melakukan mandi malam, biarkan burung perucukan mengeringkan bulunya terlebih dahulu, teman-teman. Lalu, setelah itu, kita masukkan ke dalam rumah dan melakukan pengkrodongan. Jangan sampai burung perucukan yang tipe panas ini tidak dilakukan pengkrodongan. Karena pengkrodongan adalah salah satu untuk memberikan ketenangan pada burung perucukan dan menstabilkan emosinya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman. Jadi, pada intinya, burung perucukan yang memiliki tipe panas ini, untuk kelebihannya, lebih simple dalam pola perawatannya dan juga, kalau kita bisa meredam emosi pada burung perucukan ini, maka burung perucukan ini keistimewaannya akan memiliki kicauan satu nafas, teman-teman. Yang dimaksud dari kicauan satu nafas ini, misalnya burung perucukan ini ngeropel, lalu dilanjut dengan variasi yang lainnya tanpa adanya jeda, teman-teman. Untuk kekurangannya, burung perucukan yang memiliki tipe panas ini, jika kita tidak bisa meredam emosi pada burung perucukan ini, maka burung perucukan ini pun akan merusak dirinya, teman-teman. Yaitu dengan ciak ekor atau mencabuti bulunya sendiri. Karena akibat dari emosi yang berlebihan yang tidak tersalurkan pada lawannya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Salam, sahabat kecomania. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.